Selamat malam Bagian kita hanyalah menyenangkan Tuhan, membawa hidup kita, membawa penyembahan kita, menyenangkan hatinya, maka selanjutnya Tuhan lah yang akan bekerja. Mari kita bawa persembahan kita, kita berdoa Bapak, terima kasih Tuhan buat anugerah motos hidup kami, kami membawa hidup kami malam hari ini di dalam penyembahan kami. Sucikan dan kuduskan pikiran perkataan hati dan seluruh perbuatan hidup kami agar kami layak untuk membawa pujian penyembahan kami di hadapanmu Tuhan. Kami hanya mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagi Tuhan, hanya yang terbaik bagimu Bapak. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Segala puji yang hormat bagimu, bahkan sembah kami bagimu Tuhan. Sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak, sebab kau layak. Sebab engkau yang layak Tuhan, engkau yang layak. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, Yesusku terimalah. Korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku, takkan pernah ku bawa. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, Yesusku terimalah. Korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku, lebih lagi katakan. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, Yang harum dan sejati. Yang harum dan sejati. Di hadapan tatamu, Yesusku terimalah. Korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku. Sebagai persembahanku. Kami rindu membawa yang terbaik bagimu Tuhan. Persembahan hidup kami. Hati yang kudus, hidup yang kudus. Yang menyenangkan engkau ya Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang menyenangkan engkau. Yang menyenangkan engkau. Ini kerinduan kami, menyenangkanmu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebab engkau memilih kami. Engkau hadir di hidup kami, menyatakan dirimu. Engkau hadir di hidup kami, menyatakan keselamatan bagi setiap kami. Terima kasih yang engkau memilih kami yang tidak layak. Dan engkau jadikan kami layak. Siapakah kami Tuhan, sehingga engkau hadir dalam hidup kami, mengubahkan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Kan kuangkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya ku setia. Oh kau hadir, kau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Kan kuangkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya ku berserah kepadamu. Selamanya ku setia. Habis lagi bersyukur kau hadir dalam hidup kami. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Ku buktikan engkau setia. Kan kami angkat tangan kami Tuhan. Kan kuangkat tinggi tanganku. Tanda ku berserah kepadamu. Selamanya engkau setia. Terima kasih Tuhan. Oh 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 oh. Terima kasih, Yesus. Terima kasih. Kau hadir di hidup kami. Kau hadir Tuhan, oh kami bersyukur Kau memilih kami, kau selamatkan kami Tuhan Haleluya Apakan saudara, kau hadir di setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Kau buktikan engkau setia Kan kami angkat tinggi dengan kami Tuhan Tandaku berserah kepadamu Selamanya engkau setia Lebih lagi, kau hadir Tuhan Kau hadir Tuhan Kau hadiri setiap langkahku Ku aman di dalam hadiratmu Selamanya engkau berserah kepadamu Kan kami angkat tangan kami Tuhan Kan buah kaki di tangan Tanda kami berserah Kau hadiri setiap langkahku 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 Alhamdulillah Alhamdulillah Karena ku berserah kepadamu Dan selamanya engkau setia Satu hal yang mau kami percayai Kami tahu kami punya Tuhan yang setia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Bahkan seberat apapun pencobaan yang kami hadapi Ajar kami terus percaya Ajar kami terus berserah Ajar kami terus berharap Ajar kami terus percaya Bahwa kami memiliki hidup dalam kekekalan yang disediakan oleh Tuhan Terima kasih Bapak buat semua anugerahmu dalam hidup kami Karena itu Tuhan Yang kami lakukan hanyalah mempersembahkan hidup kami Sebagai persembahan yang hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan Bahwa kami semakin hari semakin dekat dengan Engkau Bahwa kami terus mempersembahkan persembahan hidup bagi Tuhan Dalam segala keadaan kami Tuhan Kami mau mempersembahkan yang terbaik yaitu hidup yang bertobat Ini komitmen kami dihadapan Tuhan Hanya ini Tuhan persembahanku Segenap hidupku jiwa dan rakanku Sebab tak ku miliki harta kekayaan Yang cukup berarti untuk ku persembahkan Hanya ini Tuhan Hanya ini Tuhan permohonanku Terimalah Tuhan persembahanku Pakailah Tuhan persembahanku Hanya ini Tuhan persembahanku Mari lebih lagi angkat tanganmu Katakan saudara Terimalah Tuhan persembahanku 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 Kami tahu tidak ada satupun yang bisa kami berikan untuk menggantikan kasih setia Tuhan di hidup kami. Bahkan Engkau yang sudah menciptakan kami, memberikan nafas hidup, memberikan kesempatan untuk kami boleh hidup di dunia ini Tuhan. Ajar kami hidup sungguh-sungguh bagi Engkau. Ajar kami hidup dalam kebenaran-kebenaran-Mu ya Bapak. Mampukan setiap kami Tuhan. Bahkan malam ini Tuhan, perlengkapi kami dengan firman-Mu. Biar firman-Mu mengubahkan hidup kami, memberi cara pandang kami sesuatu yang baru untuk kami melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Ubahkan seluruh hidup kami Bapak. Kami mau mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar tanah hati kami jadi tanah yang subur, firman Tuhan bertumbuh dan menghasilkan buah. Di dalam nama Yesus, sama-sama katakan. Amin, amin, amin. Iya, baik kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan malam hari ini. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan satu kesaksian. Yang saya percaya kesaksian itu akan terus membangun iman kita bahwa kita semakin kuat dan semakin diteguhkan bahwa kita punya Tuhan yang ajaib. Iya, satu kesaksian. Selamat shalom, Bu Debi. Saya suka mengikuti mesbah doa ibu dan melalui mesbah doa ini saya sangat diberkati dan saya banyak belajar tentang kebenaran Tuhan. Saya ingin menyaksikan pertolongan dan perlindungan Tuhan dalam keluarga kami. Pada akhir bulan Oktober kemarin saat suami saya pulang kerja, dia mengeluh badannya terasa tidak enak. Seperti meriang dan dia takut karena tadi ada penumpang yang batuk-batuk saat dia bekerja sebagai taksi online. Suami saya hanya minum panadol, dalam hati saya takut sekali, Bu, kalau dia kena corona. Nah, malam itu saya sangat resah namun saya berdoa supaya Tuhan menjauhkan virus itu dari suami saya. Besokannya suami saya badannya panas dan dia minta dikerok. Dalam hati saya merasa takut, saya selalu berdoa memohon perlindungan Tuhan agar memberi kesembuhan untuk suami saya. Besoknya suami saya sudah lebih baik dan tidak panas lagi. Hanya mulai ada batuk-batuk sedikit. Lusanya suami saya sudah kembali bekerja. Setelah dua minggu berlalu, suami saya dapat kabar kalau temannya yang terkena corona karena tertular dari istrinya. Ada temannya yang terkena corona karena tertular dari istrinya. Karena kuatir, suami saya pun akhirnya ikut periksa repit dan hasilnya reaktif. Kemudian dia dianjurkan untuk tes web dan ternyata hasilnya positif. Saya sangat kaget dan syok. Ternyata saat dua minggu yang lalu itu suami saya sakit itu adalah gejala corona. Ternyata dua minggu lalu itu suami saya sakit itu adalah gejala corona. Saya percaya jika Tuhan izinkan semua ini terjadi, itu pasti ada maksud Tuhan yang indah. Akhirnya saya dan kedua anak saya pun kena ya setelah kami dicek. Tetapi kami seperti tidak merasa ada gejala apa-apa. Ya seperti gejala corona apapun yang berat. Jika saya ingat-ingat kembali dua minggu yang lalu itu memang saya pernah sakit kepala bu. Tapi itu masih terhitung ringan dan dapat saya tahan. Anak-anak saya pun badannya pernah anget-anget tapi setelah sembuh, setelah diberi obat panas. Itu pun hanya satu hari dan tidak sampai berlarut-larut. Saat itu kami tidak tahu kalau itu kena corona. Jadi kami melewatinya seperti sakit biasa saja. Saya bersyukur atas pertolongan dan perlindungan Tuhan atas keluarga kami. Saya tidak terbayang bu kalau saya dan suami sampai parah dan tidak ada yang merawat anak-anak kami. Kami sekeluarga positif corona tapi Tuhan melindungi kami mampu melewati semuanya bahkan tanpa gejala yang berat. Sampai saat ini pun sudah begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan pelihara dan cukupkan kami meski di tengah keadaan ekonomi yang sulit. Selalu ada aja tangan-tangan yang menolong kami. Dan saya percaya itu adalah tangan pertolongan dari Tuhan. Saya juga, saya percaya juga Tuhan punya seribu macam cara untuk menjaga anak-anaknya. Sekarang bahkan sudah hampir dua bulan dan suami sudah bekerja lagi. Saya bersyukur buat pertolongan Tuhan. Kiranya boleh menjadi kekuatan untuk semua penonton mesbah doa. Terima kasih Ibu saat ini saya menjadi lebih banyak mengerti tentang kebenaran firman Tuhan. Dan selalu ingin hidup berkenan kepada Tuhan melalui kotba-kotba Ibu dan mesbah doa ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dan keluarga. Amin, amin. Puji Tuhan ya saudara ya. Kita ini juga tidak pernah tahu saudara. Kalau di luar sana itu memang ternyata banyak yang OTG. Orang tanpa gejala. Ya, sekarang ini benar-benar kita hanya berharap anugerah Tuhan. Tapi mari kita tetap berjaga. Ya, tetap pakai masker. Tetap mencuci tangan. Karena kita tidak tahu. Mungkin kita OTG orang tanpa gejala. Karena memang imun kita kuat. Dan tubuh kita kuat. Dan tidak ada penyakit bawaan. Tanpa kita sadari ternyata sudah menjadi OTG. Jadi, kenapa kita harus tetap berjaga-jaga. Kalau tidak penting-penting. Ya, kita tetap berada di rumah saudara ya. Dan tetap menggunakan masker. Kalau di luar ya. Jangan bersentuhan dengan orang lain. Ya, tetap menjaga. Tapi kita percaya juga dibalik semuanya. Itu kuasa Tuhan sempurna bagi kita. Jangan terlalu takut berlebihan. Tapi jangan juga menyepelekan ya. Apalagi yang ada orang tua di rumah. Ya, benar-benar kita harus berjaga-jaga. Ya, karena memang virus ini tidak terlihat. Tapi kita juga percaya perlindungan Tuhan itu sempurna. Nah, satu hal yang selalu saya sampaikan. Kalau belum waktunya mati, kita tidak akan mati. Tapi kalau sudah waktunya, ya tidak usah tunggu kena corona juga pasti mati. Bagian kita hari ini hanyalah apa? Berjaga-jaga di dalam iman dan kekudusan. Ya, karena kita tidak pernah tahu. Ya, tetapi kita percaya. Kalau rencana Tuhan belum selesai atas hidup kita. Maka Tuhan akan menjaga dan memberikan kita umur panjang. Dan biarlah usia yang masih kita miliki hari-hari ini kita mau pakai untuk hidup di dalam perkenanan Tuhan. Dan mengejar kebenaran. Seperti kesaksian ibu ini, ya setiap hari dia sekarang rindu untuk mengejar perkenanan Tuhan. Dan semakin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ibu kesaksiannya sangat memberkati dan begitu nyata penyertaan Tuhan atas keluarga ibu, ya. Biarlah ini juga boleh menjadi kekuatan bagi setiap kita. Tidak perlu takut berlebihan, tapi juga mari kita menjaga agar tidak menjangkiti orang lain, ya. Sekali lagi terima kasih ibu Tuhan memberkati. Baik kita akan melanjutkan pembacaan kita pada malam hari ini sekarang sudah di Yeremia pasal yang ke-8, ayat yang ke-14. Iya, saudara, kemarin Tuhan sudah berkata kepada bangsa itu, Aku datang mencari buah. Aku ingin memetik buah anggur dari pohon anggur, tapi tidak aku temui buah anggur. Aku ingin memetik buah arah dari pohon arah, tetapi tidak aku temukan buah arah. Yang aku temukan hanyalah daun-daun yang sudah kering. Saudara, apa yang Tuhan rindukan dari hidup kita ini, kita berbuah. Semakin hari semakin rindu untuk diubahkan Tuhan. Mari semakin hari kita mau hidup dalam perkenanan Tuhan. Semakin hari kita mau semakin ada di dalam kekudusan. Semakin hari kita mau semakin ada di dalam anugerah Tuhan. Kita mau mengejar kebenaran firman Tuhan. Biarlah itu terus yang menjadi kerinduan kita. Kenapa? Karena yang Tuhan cari dari hidup kita adalah buah. Dia mencari buah roh dalam hidup kita. Buah-buah pertobatan, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya Tuhan mencari buah-buah perubahan dari hidup kita yang mau untuk terus diubahkan oleh karena kebenaran firman Tuhan. Baik kita lanjutkan Yeremia pasal 8 ayat yang keempat belas. Mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpulah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita. Memberi kita minum racun. Ya sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Ya saudara ya firman Tuhan itu berkata bahwa akhirnya murka Tuhan turun bagi bangsa ini. Ya mereka berkata mengapakah kita duduk-duduk saja berkumpulah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu. Dan binasa di sana sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita. Memberi kita minum racun. Ya ini kan. Umat yang kurang ajar kepada Tuhan. Seringkali ada orang-orang Kristen. Yang hidup saudara sudah berbuat dosa tapi gak tahu malu. Gak tahu malu kepada Tuhan mereka berbuat dosa. Malah menuduh Tuhan itu jahat. Menuduh Tuhan itu memberi minum racun kepada mereka. Padahal Alkitab berkata kalau engkau itu melakukan dosa. Ya engkau yang akan meminum ya racun dari dosa itu. Apa yang kita tabur itu yang akan kita tuai. Jangan ketika kita mengalami sesuatu yang baru kita menuduh Tuhan itu jahat. Aku dibiarkan minum racun. Ya kita dibinasakan oleh Tuhan. Ya mengapa kita mengalami semua itu? Ya karena kita memang berdosa. Makanya bertobat. Harusnya orang yang mengalami murka Tuhan itu omongannya tidak seperti itu. Harusnya Tuhan kami mohon pengampunanmu. Semua ini terjadi karena kesalahan kami. Bukan lagi menuduh Tuhan jahat. Banyak hari-hari ini saya masih menemukan orang-orang Kristen yang seperti itu. Tuhan, ibu kenapa ya Tuhan itu melakukan ini pada hidup saya? Kenapa Tuhan itu kayak gini? Kenapa rumah tangga saya begini? Kenapa suami saya selingkuh? Kenapa usaha saya hancur? Kenapa Tuhan melakukan ini pada saya, saudara? Ya Alkitab berkata Tuhan itu tidak pernah mencobai. Kita dicobai karena kesalahan kita sendiri. Karena kita diseret dan dipikat olehnya. Karena upah dosa itu maut. Jadi jangan menuduh Tuhan yang jahat. Mengapa kita jatuh? Mengapa kita mengalami kesialan? Pasti karena ada tingkah laku kita. Yang membuat kita mengalami semua itu. Jadi jangan menyalahkan Tuhan. Apalagi menuduh Tuhan jahat. Dia yang memberi kita minum racun. Supaya kita ini binasa. Ini orang-orang yang tidak tahu malu. Saudara kata Alkitab tadi malam. Sudah berbuat dosa tapi tidak tahu malu. Sudah berdosa, tidak tahu malu. Malah menuduh Tuhan itu jahat lagi. Ya saudara. Hat 15. Kita mengharapkan damai. Tapi tidak datang sesuatu yang baik. Kita mengharapkan waktu kesembuhan. Tapi tidak ada yang ya tetapi yang ada hanyalah kengerian. Ya ini omongannya mereka bangsa ini. Kita harapkan damai. Tapi kenapa yang datang bukan yang baik. Enak aja udah berdosa. Mau menikmati yang baik. Ya kemarin ada juga yang WA ke saya. Bu bagaimana ya supaya saya ini tidak mengalami yang baik. Saya itu berselingkuh dengan suami orang. Dan akhirnya kami nikah secara siri. Ya dan dia berbeda agama dengan saya. Saya meninggalkan suami saya untuk menikah dengan dia. Tapi kenapa dalam hidup saya ini tidak ada kebahagiaan. Ya iya. Ya kenapa Tuhan itu meninggalkan saya. Kenapa Tuhan ini loh orang-orang kayak begini nih saudara. Ya saya bilang kuncinya cuma satu ibu. Bertobat. Ya upah dosa itu maut. Apa yang kau pilih di hidupmu itu yang akan engkau tuai. Sudah melakukan dosa. Mengharapkan yang baik. Ya kayak ini kita mengharapkan damai. Tapi ya tidak datang sesuatu yang baik pada kita. Kita mengharapkan waktu kesembuhan. Tapi yang ada hanya kengerian. Ya mari kita bertobat saudara. Saya aja baca ini jengkel loh. Apalagi saudara Tuhan yang maha kuasa ya. Diperlakukan dengan umat yang seperti ini tuh. Aduh ya benar-benar kebangetan. Jangan kita setidaknya menjadi umat yang seperti itu. Jangan kita jadi orang-orang Kristen. Orang-orang percaya yang seperti itu. Ya sudah melakukan dosa. Menuduh Tuhan jahat. Ya mengatang-atai Tuhan. Berkata lagi. Yang kami harapkan damai. Tapi sesuatu yang tidak baik yang terjadi. Yang kami harapkan kesembuhan. Tapi kengerian yang datang. Ya iyalah. Ya. Siapa menabur angin. Akan menuai badai. Ya. Kalau engkau menabur dosa. Engkau akan tuai kebinasaan. Ingat itu baik-baik. Ya. Ayat yang berikutnya. Ayat 16. Dengus kuda musuh terdengar dari dan. Mereka karena bunyi ringki kuda jantan mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya. Kota dengan penduduknya. Ayat 17. Lihatlah aku melepaskan di antaramu ular-ular beludak. Yang tidak dapat dimaterai. Yang akan memagut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya dosa. Ya. Akan mendatangkan kebinasaan dalam hidup kita. Jangan kompromi dengan dosa. Mari kita. Mau sungguh-sungguh hidup menyenangkan Tuhan. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang. Ya. Membinasakan. Supaya kita tidak mengalami hal-hal yang mengerikan. Tetapi kita mau sungguh-sungguh hidup di dalam perkenanan Tuhan. Iya saudara. Ketika kita ini melakukan yang jahat. Maka kita juga akan menuai sesuatu yang tidak enak. Ya. Ayat yang ke 18 berkata. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Ya. Judul perikobnya adalah ratapan atas Yehuda dan Yerusalem. Kalau saudara mengikuti Alkitab yang lain. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Ya. Dengar seruan putri bangsa ku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku? Dengan patung-patung mereka dan dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Ya. Tuhan berkata kepada bangsa ini. Ya. Mengapa? Akhirnya mereka meratap ya. Mereka berteriak kepada Tuhan ya. Dan saudara Yeremia sedang memohon kepada Allah untuk menyelamatkan bangsanya. Ayat 18. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Yeremia merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ya. Dia sakit hatinya karena dosa bangsa itu. Dan melihat kehancuran yang ada tapi bangsa itu tidak bertobat. Yeremia datang kepada Tuhan memohon keselamatan bagi bangsa itu. Dia berkata tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku. Hatiku sakit pedih. Ayat 19 kata Yeremia. Dengar seruan putri bangsaku minta tolong dari negeri yang jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapa mereka menimbulkan sakit hatiku? Kata Tuhan. Dengan patung-patung mereka. Dengan dewa-dewa asing yang sia-sia. Ya. Mereka itu menganggap Tuhan tidak ada di atas negeri itu. Ya. Mereka menganggap tidak ada lagi Tuhan di atas kehidupan mereka. Sehingga mereka menyakiti hati Tuhan dengan menyembah dewa-dewa. Ya. Ayat yang ke-20. Sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tetapi kita belum diselamatkan juga. Ya. Yeremia datang kehadapan Tuhan memohon sodara. Ayat 22. Ayat 21. Karena luka putri bangsaku hatiku luka. Aku berkabung kedahsyatan telah menyergap aku. Sodara. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan. Memiliki hati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan. Harusnya memiliki hati Tuhan. Ketika melihat bangsa ini. Ketika melihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan. Kita juga mengerang. Merasakan apa yang Tuhan rasakan. Ini yang dilakukan oleh Yeremia. Mengapa dia dipilih menjadi seorang nabi? Karena dia memiliki hati Tuhan. Ya. Dia bisa merasakan bagaimana sakit hatinya melihat orang hidup di dalam dosa. Dia bisa merasakan bagaimana dia berkabung sodara. Melihat bangsa ini benar-benar menyakiti hati Tuhan. Ya. Dia berkata sudah lewat musim menuai. Sudah berakhir musim kemarau. Tapi kita belum diselamatkan juga. Ayat 21. Karena luka putri bangsaku hatiku luka. Aku berkabung. Kedahsyatan telah menyergap aku. Ya. Dia berkata. Perkataan ini jelas menggambarkan perasaan Yeremia ketika dia melihat bangsanya menolak Tuhan. Ya. Dia menanggapi dengan kesedihan yang mendalam untuk dunia yang sudah sekarat karena dosa. Bukankah hari-hari ini itu juga ada di sekeliling kita. Mari kita mulai merenung dan mari kita menangis si bangsa ini. Ya. Yeremia menangis. Dia berkabung melihat dunia yang sudah sekarat akibat dosa. Kita melihat bahwa dunia yang sama yang masih sekarat dalam dosa dan masih menolak Tuhan. Akan tetapi seberapa seringkah hati kita hancur. Ya. Untuk melihat orang di sekeliling kita sesama kita yang terhilang. Dunia kita yang terhilang. Hanya bila kita sangat peduli. Seperti Yeremia barulah kita akan tergerak untuk mendoakan. Kita harus mulai ya meminta kepada Tuhan untuk supaya Tuhan memberikan juga perasaan yang sama. Ya bagi kita untuk melihat jiwa-jiwa di sekeliling kita. Ayat 22 disana dikatakan. Tidak adakah balsam di Gilead? Tidak adakah tabib disana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka putri bangsa? Gilead itu terkenal dengan balsam untuk obat penyembuh. Ini merupakan bentuk pernyataan retorik yang disampaikan oleh Yeremia. Jawaban pastinya adalah ya hanya Tuhan ala Israel. Hanya dia tetapi di Israel tidak menggunakan balsam. Mereka tidak mentaati Tuhan. Meski penyakit rohani bangsa itu sangat dalam penyakit itu bisa disembuhkan. Namun bangsa itu menolak Tuhan sebagai penyembuh satu-satunya. Ya Allah bisa menyembuhkan luka-luka yang mereka timbulkan sendiri. Tetapi tidak ya dia tidak akan memaksa mereka untuk menerima tindakan penyembuhan yang mau dia lakukan. Tuhan sanggup sebenarnya menyembuhkan bangsa itu kalau mereka mau datang bertobat. Tuhan mau menyembuhkan orang yang mau disembuhkan. Yesus berkata dia datang sebagai tabib. Sebab bukan orang sehat yang butuh dokter tapi orang sakit yang butuh dokter. Selama orang itu mau berobat. Kalau orang itu tidak mau berobat ya tidak mungkin bisa disembuhkan. Demikian juga dengan ya bangsa ini. Kalau mereka mau berobat datang pada Tuhan dan bertobat. Tuhan akan memulihkan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita mau bertobat kita datang dan memohon kepada Tuhan ampunan dan memohon kasih karunianya maka dia memulihkan hidup kita. Tapi selama kita tidak mau ya Tuhan juga tidak bisa memaksa. Hari ini keputusannya ada di tangan saudara dan saya. Biarlah kita mau terus berkata Tuhan kami mau. Tuhan kami ingin bertobat. Tuhan kami ingin diubahkan. Ya kami tidak ingin jadi seperti bangsa ini. Menjadi orang-orang yang memberontak dan tidak mengenal jalan dan hukum-hukum Tuhan. Kami mau bertobat untuk hidup dalam kekudusan. Terima kasih kita mau berkata pada Tuhan selantiasa. Ya supaya Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kita. Mari kita renungkan firman ini. Kami mau membawa persembahan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Karena kami tahu tidak ada satupun persembahan yang bisa menukarkan hidup kami di hadapan Tuhan. Yang Tuhan mau bukan uang kami, bukan harta kami. Tapi persembahan hidup hati yang hancur. Yang mau kami persembahkan untuk Tuhan. Yang mau kami bawa untuk Tuhan itu yang menyenangkan hatimu Bapak. Engkau menunggu kami datang secara pribadi. Ini hidup kami Tuhan. Kami mau bawa persembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan. Yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Hanya ini Tuhan persembahan yang menyenangkan engkau. Pertobatan hidup yang kudus yang kami berikan bagimu. Jiwa yang hancur, hati yang hancur. Kami rindu perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Biarlah pertobatan kami sungguh-sungguh berkenan di mata Tuhan. Ampuni kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dan bawa kami untuk selalu hidup di dalam perkenanan-Mu dan jalan-jalan-Mu. Kami tidak ingin menjadi bangsa yang menyakiti hati Tuhan. Kami tidak ingin membuat hatimu bersedih. Hancur karena sikap kami. Kami mau taat pada hukum-hukum-Mu Tuhan. Kami mau memulai itu dari keluarga rumah tangga kami. Suami istri anak-anak hidup rukun bersama. Taat pada firman dan menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Suami menjadi imam yang baik. Istri menjadi penolong anak-anak tunduk pada firman Tuhan. Sehingga diberkatilah Tuhan pekerjaan para suami istri. Diberkati anak-anak yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah. Tuhan memberkati masa depan mereka, bahkan jodoh mereka. Bahkan keluarga besar kami, orang tua, opa, oma kami. Semuanya dalam perlindungan kasih Tuhan. Engkau yang tutup bungkus dengan kuat kuasa darahmu, Bapak. Biarlah anugerahmu senantiasa melimpa atas kehidup keluarga besar kami. Bagi para single parent juga Tuhan menjagai. Bahkan di masa tua mereka ada damai sejahtera sukacita. Bahkan kami menyerahkan seluruh anggota keluarga besar kami yang sedang terbaring sakit. Di rumah sakit ataupun di tempat tidur di rumah. Kami berdoa Tuhan kesembuhan boleh terjadi. Bagi setiap mereka yang malam hari ini mendengarkan mesbah doa dalam keadaan sakit. Kamba berdoa dalam nama Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan ampuni salah dan dosa kami kalau sakit ini datang karena kesalahan kami. Kalau datang karena kuasa kegelapan kami katpat akan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Namun kalau ini seizin Tuhan dan kami harus menjalannya Tuhan berikan kami hati yang kuat. Karena engkau tahu seberapa besar kekuatan kami dan engkau tidak pernah mencoba kami melampaui kekuatan kami. Ketika kami melewatinya engkau memberikan kami kekuatan untuk dapat menanggungnya Tuhan. Sembuhkan Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Mari saudara letakkan tanganmu pada bagian yang sakit dan perkatakan dalam nama Tuhan Yesus kami percaya ada kesembuhan. Terutama kesembuhan di jiwa kami supaya tidak kami bersungut-sungut. Bahkan tidak ada amarah kebencian kepahitan tapi yang ada ucapan syukur kepada Tuhan. Karena kami tahu hidup adalah Kristus mati adalah sebuah keuntungan. Tidak ada yang perlu kami takutkan di hidup ini bahkan kematian adalah kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Bapak engkau juga memberkati setiap mereka yang bergumul dengan pergumulan-pergumulan yang berat. Dalam kehidupan setiap anak-anakmu Bapak. Baik itu yang sudah masuk lewat WA, telepon, SMS dan semua mereka yang mendengarkan dan mengikuti mesbah doa malam ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terbeban dengan hutang, persoalan hutang piutang. Tuhan turut bekerja ampuni sekala dosa dan keteledoran kami dalam menggunakan uang. Kami mau Tuhan untuk bertanggung jawab dan Tuhan berikan jalan keluar. Kami mau bertobat juga Bapak. Mereka yang bergumul dengan ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian. Ikatan rokok, minuman keras, narkoba, perjudian. Kami tolak semuanya dalam nama Yesus. Ikatan perselingkuhan, homoseksual. Ikatan-ikatan Tuhan, amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan kami tolak dalam nama Yesus Tuhan. Engkau memberkati setiap kehidupan anak-anakmu dimana saja mereka yang berseru kepada nama Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Kami tahu Tuhan tidak pernah memberikan kami pencobaan melebihi kekuatan kami manusia. Tuhan tidak pernah membiarkan kami dicobai. Itu yang kami percaya. Tuhan terus memberkati setiap mereka yang berkekurangan. Bahkan mereka yang menginginkan punya keturunan. Segala roh kemandulan kami katpat akan hancurkan dalam nama Yesus. Keturunan ilahi yang kau berikan Tuhan. Kami terus melepaskan berkat bagi bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah berlangsung dengan baik, aman, tentram, pilkada kemarin. Tuhan melindungi dan Tuhan engkau sudah menetapkan para pemimpin daerah yang sesuai dengan hati Tuhan. Kami percaya tidak ada kecurangan dalam penghitungan suara. Sampai semua pengumuman boleh dinyatakan siapa pemenang. Biarlah orang-orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Berkati Indonesia dari Sabang sampai Merauke Presiden Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin. Tuhan menyertai dalam mereka memegang bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan mereka hikmat marifat yang datang daripada engkau. Untuk mereka boleh sungguh-sungguh bekerja bagi kepentingan rakyat. Tuhan turut bekerja. Perlindunganmu sempurna dijauhkan dari niat-niat cahat orang-orang yang menjatuhkan. Bahkan kami serahkan Indonesia aman tentram dalam tangan Tuhan. Kami ikat rorok kekerasan, pertikaian, terorisme. Kami patahkan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. NKRI tetap ada dalam satu kesatuan karena Tuhanlah yang menjaga bangsa ini. Dan ada anak-anakmu yang terus setia berdoa bagi bangsa ini hujan pertobatan terjadi bagi Indonesia. Bahkan kami berdoa untuk TNI Polri terus ada dalam satu kesatuan. Engkau lah yang mengikatnya Bapak tidak ada satupun yang bisa memecah belah dalam nama Tuhan Yesus. Kami meminta Tuhan tolong Bapak. Jamah bangsa kami ini hujan pertobatan terjurah. Berkati Tuhan. Bahkan seluruh para tim medis juga yang ada yang bekerja di atas bangsa ini. Yang menghadapi virus Corona, Covid-19. Kami ikat patahkan hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Hidup mati kami ada di tangan Tuhan dan bukan di tangan Corona. Kami percaya kuasa Tuhan lebih besar. Engkau memberikan kami kesempatan hidup karena tugas kami belum selesai. Berikan kami kekuatan untuk hidup dalam perkenananmu ya Bapak. Namun berikan juga kami ketaatan untuk menjalani semua sesuai aturan pemerintah. Tuhan memberkati tim medis, para suster perawat. Biarlah Tuhan mereka juga boleh bekerja dengan semangat. Dan kami berdoa semua tindakan-tindakan korupsi yang menahan gaji para dokter suster. Di dalam nama Yesus Tuhan boleh turut bekerja agar mereka boleh menerima upah. Sesuai dengan bagian mereka sehingga mereka bekerja dengan suka cita dan bersemangat. Berkati bangsa-bangsa dari seluruh benua Asia Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan terjadi. Kesembuhan masal terjadi. Demikian juga atas Indonesia. Tidak ada kematian masal yang ada kesembuhan masal di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap persoalan masal yang kami hadapi kami tahu ada jalan keluarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Diberkati langkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati keluar masukmu. Bahkan Tuhan akan mencukupkan semua kebutuhan hidupmu dan engkau akan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan manis Allah Rohul Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama. Amin, amin. Terima kasih buat kesetiaan saudara untuk terus berdoa. Jangan lupa pencet tombol like, subscribe, dan bagikan mesbadoa ini kepada semua orang agar mereka boleh mengalami lawatan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan shalom. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.